Apa kabar kalian semua? Maaf gue kemarin gak upload video Karena ada kesibukan lain gitu cuy ya Jadi di video kali ini Gue bakal lanjut mengonten lagi Dan memberikan sebuah bocoran update Yang pasti kalian senang untuk mendengarnya cuy ya Tapi ini masih sekedar rumor ya Rumor itu bisa benar Bisa juga salah Tapi ini lebih berat kebenarnya gitu cuy Rumornya ya Jadi kita nikmati saja rumor yang akan Terjadi di game Total Football Indonesia Oke Jadi kalau tidak ada halangan Tidak ada masalah apapun Nanti tanggal 26 Tanggal 26 September itu bakal ada update Bakal ada update Tapi ini bukan update season ya Bukan update season Season ke-24-25 bukan Jadi ini hanya update yang cukup besar juga sebenarnya Cuman bukan update season ya Bukan update season dari musim 23-24 ke-24-25 bukan cuy Jadi nanti tanggal 26 September Bakal ada update Dimana update-nya itu adalah season transfer panas Jadi kayak Pertahan musim Padahal kan musimnya udah ganti ya Tapi kenapa telat gitu cuy ya Gue juga gak tau pasti kenapa Total Football telat Ya ngasih update buat Season panasnya ya Transfernya Tapi ini sekedar update yang Ada beberapa pemain yang udah pindah Semisal contoh nih ya Jadi ini tuh ada bakal ada Mbappé Madrid Jadi nanti bakal ada Mbappé Madrid Ya Mbappé kan disini masih Masih PSG kan ya Masih PSG ya Nanti bakal muncul Kartu spesial Kartu spesial Mbappé Yang udah ke Madrid gitu cuy Tapi kalau di season 2, 3, 2, 4 Masih ada Bakal tetep ada Mbappé-nya Mbappé PSG Tapi nanti bakal ada agen Dimana Mbappé-nya tuh udah ke Madrid gitu cuy Jadi spesial kart Spesial kartu contohnya kayak MVV Kart Bluestar Terus pemain master gitu ya Siapa lagi cuy Kayak Eurolife Kayak gitu cuy Itu namanya spesial kart ya Jadi bukan update season Bukan cuy Ini hanya update transfer pemain aja Terus kayak DGA ke Fiorentina Sedangkan sekarang kan kita tau DGA tuh udah gak ada cuy Di total football tuh udah dihapus kayaknya cuy Udah gak ada bro Tuh DGA tuh udah gak ada di total football Terakhir tuh pas masih di MU tuh masih ada ya Pas udah pindah kan keluar di MU gak punya klub Jadi gak ada gitu bro Di total football Seperti itu cuy Jadi ini spesial kartu Bukan update season Gitu bro Jadi nanti juga bakal ada Update jersey Ya Jersey terbaru Ini udah dibocorin juga sama Total football Indonesia Ya di IG nya Udah diliatin kan Kayak kartu Bukan kartu apa Jersey terbaru Yang lebih mirip Timnas Indonesia Versi sekarang gitu cuy Versi sekarang Jersey home Maupun way nya Sedangkan yang kita tau Yang sekarang tuh kan Gak mirip gitu ya Gak mirip cuy Kalau yang sekarang tuh agak kurang gitu Yang mana yang timnas Indonesia Tuh ini kan yang home nya kayak gini kan ya Terus yang way nya itu Mana cuy Gue White bro Perasaan gue punya deh Way nya Way timnas Indonesia bro Mana cuy Wah anjir gak punya kah Wah anjir gak punya kayaknya gue cuy ya Jadi nanti bakal lebih mirip cuy Ini udah dibocorin juga sama tim total football nya Ya terus ada update real face juga Kayak si arahan Gitu ya Kayak si arahan itu jadi Makin mirip gitu cuy Jersey yang terbaru pun nanti bakal Makin mirip dengan yang aslinya Tentunya update-an ini Wajib kita tunggu sih ya Walaupun memang belum update season Tapi perkiraan gue Update season itu Ya pergantian season 2324 ke 2425 Itu biasanya terjadi di Akhir Oktober ya Atau di awal November Biasanya seperti itu bro Waktunya Jadi kita nikmati saja rumornya Kita tunggu aja Kita support terus game total football Indonesia Agar semakin membaik Dan tentunya Bug-bug yang terjadi itu Semakin Tidak ada lagi ya Dibenerin Difix Secepatnya Agar usernya juga Tidak kabur-kaburan gitu bro Oke Jadi segitu aja Sedikit info dari gue Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih